Sekarang Taryat DPRD Sinjai menggelar lomba sepeda lambat yang diikuti sebanyak 21 peserta dari karlangan pelajar tingkat sekolah mendengar pertama sederajat. Lomba ini digelar sebagai salah satu rangkaian pada Semarak Februari dalam rangka memperingati hari jadi Sinjai ke-459 tahun 2023. Keunikan dari lomba ini semakin lambat sepeda dikayu, semakin sulit untuk menjaga keseimbangan, sehingga peserta yang tidak dapat menjaga keseimbangan jatuh atau satu di antara kakinya menyentuh jalan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. Kabak Persidangan dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD Sinjai Muhammad Daniel Jamil menjelaskan bahwa pemenang dari lomba sepeda lambat ini yaitu peserta yang paling akhir mencapai garis finis. Oleh itu peserta lomba harus tetap fokus pada lintasan yang telah disediakan. Penentu juaranya itu yang lambat, yang juara satu disini, siapa yang paling lambat itu yang juara satu, yang sudah jatuh, yang menentu asfalit, yang jatuh. Maksudnya tidak boleh menyentuh, yang paling lambat sampai itu yang juara pak? Paling lambat sampai itu yang juara. Yang pertama tadi yang juara satu itu polis. Daniel berharap lomba sepeda lambat ini bisa memberikan warna tersendiri dari sejumlah lomba maupun kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut HGS tahun ini. Dan pelaksanaan lomba ini menjadi awal untuk kedepannya bisa kembali diadakan dengan lebih meriah dan bisa diikuti semua kalangan. Adapun peserta yang berhasil meraih juara satu pada lomba ini, Yanni Nurholis Mahsyar, pelajar dari SMP Negeri 35 Sinjai.